Al-Fatihah 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 Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas Sebagian dari Makhraj Al-Lisan Sebelum itu Kami akan membacakan Baid-baid Yang akan kita bahas Pada pertemuan kali ini Di sini boleh dengan menggunakan Begitulah yang kami baca kepada guru kami Jadi dinakl Bukan Al-Fatihah Tapi langsung Kita baca dengan menggunakan Jadi langsung Dinakl Artinya Tidak Memulai dengan Tapi langsung menggunakan Langsung dinakl Baik Kita akan Membahas Mengenai Beberapa Huruf Yang keluar dari Makhraj Al-Lisan Al-Lisan Sebagaimana kita ketahui Maknanya adalah Lidah Maknanya adalah Lidah Lidah Dan Di lidah ini Di bagian lidah Terdapat Sepuluh Makhraj Terdapat Sepuluh tempat keluar Untuk Delapan belas Huruf Jadi Cukup banyak sekali Huruf-huruf Yang keluar dari Al-Lisan Atau Lidah Oleh karenanya Benar Pepatah yang mengatakan Salamatul insan Fihifzil lisan Keselamatan manusia itu Adalah ketika dia bisa Menjaga Lisannya Menjaga lidahnya Ya Karena memang Sangat banyak Huruf Atau cukup banyak Huruf yang Keluar dari Lisan Atau lidah Yang pertama Bagian pertama Ya Makhraj Makhraj Al-Lisan Adalah Makhraj Huruf Kaf Al-Limam binul Jazari Mengatakan Wal-Kafu Adapun Kaf Ak-Sallisani Fawku Ya Adapun Kaf Keluar dari Ak-Sallisan Ak-Sallisani Artinya Bagian terjauh Ya Maksudnya adalah Bagian lidah Yang paling jauh Posisinya dari Bibir Artinya Bagian ujung Atau pangkal Makanya kita Menggunakan Kata Pangkal lidah Pangkal lidah Fawku Ya Jadi Al-Imam binul Jazari Membagi Pangkal lidah Ini menjadi Dua Pangkal lidah Yang terdekat Dengan Tenggorokan Dan Pangkal lidah Yang terdekat Dengan Bibir Ya Yang terdekat Dengan Bibir Adapun Kof ini Keluar dari Pangkal lidah Bagian belakang Makanya Disebut Dengan Fawku Jadi Imam binul Jazari itu Kalau Menggunakan kata Fawku Di atas Maksudnya Kalau dari kita Adalah Bagian belakang Bagian Belakang Karena kita Mengurutkannya Dari sini Ini depan Kemudian Ini belakang Al-Imam binul Jazari Memposisikan Memposisikan Bagian Tenggorokan Dan mulut itu Dari Pangkal Tenggorokan Dari pangkal Tenggorokan Berarti Fawku Berarti Fawku Berarti Di atas Al-Ala Kullihal Kof ini Huruf Kof Keluar dari Pangkal Lidah Bagian Belakang Bagian Belakang Mari kita Lafalkan Kita sukunkan Terlebih dahulu Ek Ko Ek Ko Iko Ukko Ko Pi Ku Kita tesditkan Ek Ko Kemudian Makharaj berikutnya Adalah Kaf Jadi Kalau Kaf Bagian Lidah Yang Posisinya Jauh dari Bibir Artinya Terdekat Dengan Tenggorokan Kalau Kaf Di atasnya Kata Kata Beliau Kemudian Huruf Kaf itu Juga Keluar dari Aksal Lisan Pangkal Lidah Tapi Asfal Di bawahnya Atau Di belakangnya Kalau dari Posisi kita Sekarang Kalau Kalau Kaf Di belakang Kalau Kaf Di atasnya Kalau dari Posisi kita Sekarang Tapi Imam Ibnul Jazari Membalikannya Makanya Asfal Atau bagian Bawah Menurut Imam Ibnul Jazari Di bawahnya Kaf Karena Imam Ibnul Jazari Memang Mengurutkan Kalau Apa namanya Hamzah Dan H Itu di atas Baru Ke bawah Nah Kalau dari Kita Asfal Itu Maksudnya Adalah Di depannya Di depannya Kaf Jadi Kaf Terlebih dahulu Baru kemudian Kaf Kita coba Melafalkannya Kita sukunkan Ak Ik Uk Kita Lafalkan Berharokat Ka Ki Ku Kemudian Kita tasdipkan Ak Ka Ak Ki At Ku Jadi Seperti Seperti Itulah Keluarnya Atau Melafalkan Huruf Kaf Jadi Disini Sudah Di pangkal lidah Sudah ada Dua Makhraj Dan Makhrajnya Saling Berdekatan Yang pertama Makhrajnya Huruf Kaf Dari 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 Pangkal lidah Tapi bagian Belakang Kemudian Huruf Kaf Juga keluar Dari Pangkal lidah Tapi bagian Depan Jadi Ada Dua Makhraj Kemudian Dari Pangkal lidah Kita Masuk Ke Bagian Tengah Daripada Lidah Itu Alimah Binul Jazari Mengatakan Wal Wastu Fajim Shino Ya Wal Wastu Dan Dari Bagian Tengah Bagian Tengah Daripada Lidah Maksudnya Fajim Shino Ya Keluar Tiga Huruf Yang pertama Jim Yang kedua Shim Dan yang ketiga Ya Maksud Daripada Ya Disini Adalah Ya Yang bukan Mat Seperti Yang Sudah Kita Sebutkan Dimakhraj Huruf Jauf Jadi Jim Shin Dan Ya Keluar Dari Bagian Tengah Lidah Kita Coba Jim Aj Aj Ij Uj Ja Ji Ju Aj Aja Aj Aja Aj Aj Ju Seperti itulah Jim Kita Lafalkan Jim Posisinya Jadi bagian Tengah Lidah Kita Angkat Ke Langit Langit Bagian Atas Kita Angkat Bagian Tengah Lidah Ke langit-langit Bagian Atas Pada huruf Jim Bagian Tengah Lidah Hampir Menempel Ke Langit-langit Atas Kemudian huruf Yang kedua Yang masih Dalam Makhrat Yang sama Lidah Bagian Tengah Huruf Huruf Shin Kita Coba Ash Ish Us Sha Shi Shu Ash Ashi Asshu Jadi Shin Juga Dari bagian Tengah Lidah Kemudian Yang terakhir Adalah Ya Ay Uy Jadi Tidak bisa I Karena Kalau I Itu Akan masuk Ke huruf Mat Ya Yi Yu Ay Ya Ay Yi Ay Yu Inilah Tiga huruf Jim Shin Dan Bagian Tengah Kemudian Makhrat Keempat Jadi Kita Sudah Membahas Tiga makhrat Makhratnya Kaf Makhratnya Kaf Makhratnya Jim Shim Dan Ya Masuk Kepada Tepi Lidah Dari tengah Lidah Masuk Tepi Tepi Lidah Kata beliau Al-Imam Al-Jazari Waddadu Min Hafatihi Ith Waliyah Ladrasa Min Aysara Aoyum Naha Waddadu Dan Huruf Dhad Min Hafatihi Keluar Dari Hafah Apa Itu Hafah Hafah Itu Adalah Sisi Ataupun Tepi Jadi Tepi Ini yang disebut Dengan Tepi Tepi Lidah Min Hafatihi Haknya Ini Dhamir Kembali Kepada Al-Lisan Maksudnya Min Hafat Lisan Dari Tepi Lidah Ith Waliyah Ladrasa Yang Kemudian Ditempelkan Ataupun Dibenturkan Dengan Al-Adras Apa Itu Al-Adras Al-Adras Adalah Gigi Geraham Gigi Geraham Tentunya Maksudnya Adalah Gigi Geraham Bagian Atas Min Aysara Awyum Naha Jadi Caranya Boleh Dua Cara Melafalkan Huruf Zad Adalah Dengan Dua Cara Yang disebutkan Imam Ibnul Jazari Min Aysara Dari Bagian Dari Tepi Lidah Bagian Kiri Aysar Awyum Naha Atau Dari Tepi Lidah Bagian Kanan Jadi Cara Membacanya Cara Melafalkan Huruf Zad Bagaimana Tepi Lidah Bagian Kiri Dibenturkan Dengan Al Abras Bagian Kiri Gigi Geraham Atas Bagian Kiri Pula Atau Tepi Lidah Bagian Kanan Dibenturkan Dengan Al Abras Gigi Geraham Atas Juga Bagian Kanan Ya Cuman Disini Kenapa Imam Ibnul Jazari Lebih Mendahulukan Al Ays Min Aysara Karena Kata Para Ulama Mengeluarkan Bad Dari Tepi Lidah Bagian Kiri Dengan Abras Bagian Kiri Itu Lebih Gampang Dan Lebih Mudah Daripada Mengeluarkan Dari Bagian Kanan Dan Ada Ulama Juga Menggunakan Metode Ketiga Dari Cara Melafalkan Huruf Bad Yaitu Tepi Lidah Bagian Kanan Dan Kiri Sama Sama Dibenturkan Dengan Abras Bagian Kanan Dan Kiri Dan Ini Cukup Sulit Dan Cukup Susah Mari Kita Lafalkan Bad Dengan Disukunkan Ab Ab Idh Udh Udh Dha Dhi Dhu Kita Tashdidkan Abda Abdi Abdu Ya Itulah Makhraj Huruf Dhat Yaitu Dari Tepi Lidah Bagian Kiri Dibenturkan Dengan Abras Bagian Kiri Gigi Gerah Bagian Kiri Atau Tepi Lidah Bagian Kanan Dibenturkan Dengan Abras Bagian Kanan Atau Dua-duanya Dibenturkan Inilah Yang bisa Kita Sampaikan Pada Pertemuan Kali Ini Dalam Pertemuan Kali Ini Kita Sudah Membahas Empat Makhraj Daripada Lidah Makhraj Huruf Kof Makhraj Huruf Kaf Makhraj Jim Shin Dan Ya Dan yang terakhir Makhraj Huruf Dad Semoga Apa yang Disampaikan Bisa Bermanfaat Terima kasih Atas segala Perhatian Mohon maaf Atas segala Kekhilafan Wallahul Muwafiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh